Hanya dengan satu serangan, Bailihan merasa tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Seluruh tubuhnya terlempar, seolah-olah dia telah ditampar gelombang laut, membombardirnya ribuan kali. Uh! Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan meluncur melintasi tanah. Pada akhirnya, dia menabrak dinding Aula dengan keras dan menciptakan lubang besar. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang air dingin di tangannya. Dengan dentang, benda itu jatuh ke tanah. Bailihan memandang Siaping dengan tidak percaya. Kemudian, dia melihat ke tangan kanannya, yang tidak berdaya untuk memegang pedang air dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Ini konyol. Itu adalah Bailihan, jenius terkuat di kota Baili. Bagaimana dia bisa dikalahkan dalam satu gerakan? Dan, pukulan ini terlalu kuat, saya bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi, seolah bisa menghancurkan segalanya. Kekalahan Bailihan bukannya tidak adil. Pukulan itu terlalu kuat, itu mendekati kekuatan seorang kaisar. Dengan kekuatan seperti itu, bukan tidak mungkin membunuh tiga Raja Dragonoid. Sekelompok komandan klan Baili, yang menonton dari pinggir lapangan, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka juga merupakan kultifator tingkat penantang, jadi mereka memiliki penglihatan yang bagus. Tentu saja, mereka tahu betapa mengerikannya pukulan siaping itu. Meskipun belum meletus sepenuhnya dan hanya puncak gunung es, praktisi tingkat Raja Biasa tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Kekuatan sombong ini terlalu mengerikan. Pada saat yang sama, ketika beberapa jenius dari klan Baili melihat pemandangan ini, mereka merasakan keindahan yang istimewa. Ada kekuatan spiral yang terkandung di dalamnya, seolah-olah mengandung prinsip Dao Agung. Sungguh tak terduga. Siya, kamu menang. Kami mengakui kekuatanmu. Banyak komandan klan Baili yang kagum. Beginilah para kultifator. Apakah mereka kuat atau tidak, mereka akan mengetahuinya setelah bertarung. Tidak ada kemungkinan penipuan. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan lumpuh hanya dengan satu pukulan. Bagaimana dia bisa membuang-buang nafas? Siya, teknik tinju macam apa itu? Mata Tuan Kota Baili berbinar. Matanya bersinar terang, seolah dia telah menemukan mangsa. Dia bisa merasakan tinju ini mengandung kekuatan yang lebih tinggi, dan itu tak terduga. Bahkan setelah melihat pukulan ini, dia tergerak, seolah-olah itu bisa menyentuh kekuatan tingkat kaisar. Black Vortex Ripplefish, teknik tinju yang aku buat sendiri. Siaping tersenyum. Dibuat sendiri. Semua orang tercengang. Teknik tinju yang begitu kuat sebenarnya diciptakan oleh pemuda ini. Bukankah ini terlalu berlebihan? Seberapa berbakatnya dia? Kamu telah memenangkan pertarungan sebelumnya, jadi kamu memenuhi syarat untuk memasuki vena naga untuk berkultivasi. Namun, bisakah kamu melawanku? Tuan Kota Baili Hu mengepalkan tangannya sambil menatap Siaping dengan ekspresi fanatik. Apa? Penjaga istana akan melakukannya sendiri. Banyak anggota klan Baili yang terkejut, termasuk Baili Han. Itu karena penguasa kota, Baili Hu, adalah seorang pakar tingkat Raja Veteran di puncaknya. Dia bisa dikatakan setengah langkah menuju tingkat kaisar. Bahkan seorang jenius seperti Baili Han tidak dapat mengalahkan ahli seperti itu. Dia hanya bisa mengaku kalah. Sejak Baili Hu menjadi penguasa kota, mereka sudah lama tidak melihatnya bertarung. Begitu dia bertarung, itu berarti sesuatu yang menggemparkan telah terjadi di kota Baili. Tidak apa-apa, ayolah, Siaping tidak keberatan. Dia juga ingin mengalami lebih banyak pertempuran. Hanya pertarungan sengit yang bisa mempertajam budidaya Daobela dirinya dan menstabilkan fondasi Daobela dirinya. Terlebih lagi, dia juga ingin melihat betapa kuatnya para kultifator manusia di benua naga ilahi. Ini akan sangat bermanfaat bagi budidaya Daobela dirinya. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, Baili Hu menyerang. Sihir bela diri, tinju harimau dengan delapan tangan. Dalam sekejap, tubuhnya membesar dan tumbuh setinggi delapan meter. Enam lengan bahkan tumbuh dari punggungnya. Menambahkan dua lengan dari sebelumnya, dia sekarang memiliki delapan lengan. Dia melotot marah, wajahnya galak. Dia tampak seperti harimau berlengan delapan. Aura kekerasan keluar dari tubuhnya. Dia seperti harimau dewa yang mengaum di hutan, mendominasi suatu daerah. Mundur, cepat mundur. Merasakan aura kekerasan, ekspresi para pemimpin klan Baili berubah. Mereka langsung berteriak dan memerintahkan masyarakat sekitar untuk mundur. Kalau tidak, mereka pasti akan terluka oleh auranya. Beberapa yang lebih kuat segera mundur ratusan meter. Yang lebih lemah tidak seberuntung itu. Mereka pingsan di tempat, mulutnya berbusa. Jika bukan karena para pemimpin di sebelah mereka yang membawa pergi tentara klan Baili yang tidak sadarkan diri, mereka mungkin akan terbunuh oleh gelombang kejut pertempuran tersebut. Gemuru gelombang-gelombang. Sebuah lubang besar segera muncul di tanah tempatnya berdiri. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti jaring laba-laba, menutupi seluruh aula. Astaga! 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 Baili segera pindah. Dia melambaikan delapan tangannya, dan cetakan kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Mereka memadat. Setiap cetakan kepalan tangan seperti harimau yang keluar dari gunung, mengandung kekuatan untuk menghancurkan hutan. Mereka bahkan berisi serangan spiritual. Orang-orang dengan kekuatan spiritual yang lemah bahkan mungkin berhalusinasi, berpikir bahwa mereka sedang dimakan oleh harimau yang tak terhitung jumlahnya dan pingsan karena ketakutan. Siaping bergerak maju dan bertarung dengan Baili Hu. Dia tidak menggunakan teknik tinju apapun. Dia murni mengandalkan instingnya. Namun, ketika seseorang mencapai levelnya, pukulan atau tendangan biasa pun akan memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan membelah batu. Itu adalah kemampuan yang tidak terduga. Bang! Dalam sekejap, kedua sosok itu bertarung di udara. Tangan dan kaki mereka bertemu. Tak satu pun dari mereka membela. Mereka bertarung murni dengan kekuatan fisik. Seolah-olah mereka telah kembali ke zaman kuno, berdarah dan biadab. Setiap kali mereka bentrok, akan terjadi ledakan udara yang hebat. Sebuah lubang yang dalam akan muncul di tanah. Samar-samar, para pejuang klan Baili yang hadir sepertinya melihat burung dewa dan harimau dewa bertarung di kehampaan. Cakar tajam mereka saling bertabrakan. Sangat kuat. Siaping merasa sangat senang. Sudah lama sekali dia tidak mengalami pertempuran biadab seperti itu. Apalagi kekuatan fisik Baili Hu bukan sekedar pamer. Dia memperhitungkan bahwa dia telah memakan binatang buas yang mengandung darah naga dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya, membuat tubuhnya menjadi tidak manusiawi. Ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, dia memiliki tubuh mengerikan yang jauh lebih kuat dari orang biasa. Prajurit biasa dari klan Baili bahkan tidak bisa menahan pukulan darinya. Mereka akan langsung dihancurkan menjadi pasta daging. Namun, sayang sekali lawannya adalah Siaping, monster yang bahkan lebih menakutkan darinya. Kekuatan Siaping jauh lebih besar darinya. Dia juga telah berhasil menyempurnakan tubuh gagak emas neraka dan tubuh azuret irk. Fisiknya yang begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Meski begitu, Baili hu masih memberikan banyak tekanan pada Siaping. Setiap kali mereka bentrok sengit, dia bisa merasakan darahnya mendidih. Jantungnya berdebar kencang, darahnya mengalir deras dinadinya seperti sungai besar. Sel-sel gagak emas neraka jauh di dalam tubuhnya sepertinya terstimulasi oleh ini. Mereka dibuka segelnya satu per satu, melebur ke dalam darahnya, membuat garis keturunan Golden Crow of Hell miliknya semakin kuat. 1272 Ini terasa luar biasa. Ini terasa luar biasa. Baili hu berteriak. Dia sudah lama tidak menemukan lawan sekuat itu. Dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Agung, dan mereka yang berada di level yang sama juga bukan tandingannya. Akibatnya, dia merasa kesepian sebagai seorang ahli. Dia tidak menyangka akan bertemu Siaping, lawan yang setara dengannya dan suka bertarung dengan tangan dan kakinya. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Bang! 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 Pertarungan keduanya menjadi semakin intens. Seluruh aula runtuh, dan ada tembok pecah di mana-mana. Para prajurit klan Baili di sekitarnya tidak berani berada dalam jarak 10 mil dari dua orang gila itu. Ini karena setiap kali keduanya bertabrakan, gelombang udara yang dihasilkan cukup kuat untuk melukai seorang raja. Sebelumnya, beberapa pejuang tidak menyerah dan ingin mendekat. Namun, mereka tersapu gelombang udara dan terlempar beberapa mil jauhnya. Pada akhirnya, mereka menabrak sebuah rumah di luar kota Baili dan terluka parah. Mereka membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk pulih. Sial, ini terlalu tidak normal. Siapa sebenarnya Sia? Bagaimana dia bisa bersaing dengan penguasa kota dalam hal kekuatan? Bukannya dia bisa bersaing dengan penguasa kota. Dia lebih kuat dari penguasa kota. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia bertarung dengan mudah? Dia benar-benar monster. Pantas saja dia bisa membunuh tiga manusia naga di level raja. Siapa yang bisa menandinginya? Jika aku tidak memastikan bahwa dia adalah manusia, aku akan mengira dia adalah reinkarnasi dari naga sungguhan. Pasti ada binatang buas yang hidup di dalam tubuhnya. Kekuatan dan fisiknya terlalu berlebihan. Lihat dia, dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Aku tidak menyangka fisiknya begitu menakutkan. Para prajurit klan Baili sangat ketakutan. Pertarungan semacam ini diluar dugaan mereka. Ini adalah pertarungan antara raja-raja terkemuka, yang jarang terlihat di dunia. Dong. Tabrakan sengit lainnya terjadi. Itu seperti letusan gunung berapi. Tabrakan tersebut menciptakan lubang berdiameter satu mil. Gelombang udara melonjak, dan siaping serta Baili Hu dengan cepat berpisah. Kali ini, Baili Hu tidak tahan lagi dengan kekuatan penghancurnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tubuh besarnya jatuh ke tanah, dan kenam lengan di tubuhnya menghilang. Dia kembali ke keadaan semula. Dia berbaring di tanah, terengah-engah dan berkeringat. Meski begitu, ia tak bisa menyembunyikan rasa senang di hatinya. Sangat kuat, seperti yang diharapkan dari penguasa kota-kota Baili. Siaping berdiri di tanah dan tidak pelit dengan pujiannya. Dia merasa sedikit menyesal. Saat pertarungan berhenti, dia bisa merasakan bahwa evolusinya juga telah berakhir. Darahnya mendidih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Baili Hu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Pembohong. Baili Hu terbaring di lubang yang dalam, terengah-engah. Dia berkata dengan sedih, Katakan sejujurnya, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sekarang, kan? Dia memandang Siaping dengan samar. Semakin banyak mereka bertarung, semakin dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Siaping. Itu seperti lautan, dan dia tidak tahu seberapa dalamnya. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan pihak lain juga meningkat. Tampaknya bekerja sama dengannya dalam pertempuran, dan juga seperti Master Daubela Diri yang memberikan petunjuk kepadanya. Kesenjangan yang jelas membuatnya sangat tertekan, tetapi pada saat yang sama, itu juga membuatnya sangat bersemangat. Dunia ini memang sangat besar, dan para ahlinya sama banyaknya dengan awan. Siaping tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Lupakan saja, kamu orang yang licin. Bai Lixiong, kemarilah. Bai Lixiong berteriak keras. Dengan suara mendesing, sesosok tubuh kekar terbang dari jauh dan mendarat di samping Bai Lixiong. Tubuhnya sangat besar, seperti beruang hitam. Saat dia berdiri di tanah, rasanya seperti langit ditutupi olehnya. Tuan kota, Anda kalah telak. Komandan Bai Lixiong memandang Bai Lihu dengan tatapan mengejek. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan tidur. Bawa orang ini ke pembuluh darah naga untuk berkultivasi. Itu saja. Setelah mengatakan ini, Bai Lihu tidak tahan lagi. Dia pingsan di tanah dan tidur nyenyak. Anak muda, ikutlah denganku. Bai Lixiong berkata pada Siaping. Apakah kamu tidak peduli padanya? Siaping menunjuk ke arah Bai Lihu. Bai Lixiong melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir tentang dia. Tentara akan membawanya pergi nanti dan membawanya untuk perawatan. Apalagi dia hanya kelelahan. Dengan fisiknya, cedera seperti ini bukan apa-apa. Dia bisa pulih dalam waktu singkat. Semalam. Siaping kagum. Fisik manusia di benua dewa naga sungguh menakjubkan. Mereka jauh lebih kuat daripada manusia di alam cloud. Di bawah pimpinan Bai Lixiong, mereka berdua pergi jauh ke dalam rumah Tuan Kota. Mereka tiba di gunung belakang istana Tuan Kota. Semakin dalam mereka masuk, semakin ketat keamanannya. Ada formasi pembatasan di mana-mana. Mereka memasuki sebuah gua di belakang gunung dan langsung masuk. Mengikuti terowongan di kedalaman gua, mereka secara bertahap menuju ke bawah tanah. Setelah sekian lama, mereka akhirnya sampai di bagian terdalam dari ruang bawah tanah. Begitu dia tiba, Siaping menemukan bahwa dia sepertinya telah tiba di dunia yang sama sekali berbeda. Ki spiritual yang begitu padat. Siaping segera merasakan ki spiritual yang padat di ruang bawah tanah ini. Itu bahkan lebih padat daripada ki spiritual di puncak Yan Huang tempat dia tinggal di fraksi langit dan bumi. Karena padatnya energi asal dunia, maka terbentuklah sungai-sungai yang mengalir dengan cahaya warna-warni. Menghirupnya saja akan membangkitkan semangat seseorang dan memperpanjang umurnya. Luar biasa! Siaping tercengang, ki spiritualnya sangat padat sehingga berubah menjadi cairan dan bahkan membentuk sungai. Pemandangan seperti itu terlalu mengejutkan. Itu seperti surga yang nyata. Jika hanya itu yang terjadi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, dia sepertinya bisa melihat sosok naga ilusi di dalam sungai cairan roh. Mereka mengandung energi yang luar biasa dan penuh vitalitas. Ini pembuluh darah naga. Siaping mengerti. Benar, ini adalah pembuluh darah naga. Itu juga merupakan area terlarang paling penting di kota Bai Li. Ini adalah pusat tempat berkumpulnya ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Bai Lixiong tersenyum. Selain itu, ini berbeda dari ki spiritual lainnya. Ini mengandung sejumlah besar naga ki, yang sangat bermanfaat bagi budidaya seniman bela diri. Ini sangat mudah bagi mereka. Awalnya, tempat ini hanya dibuka untuk mereka yang telah memberikan kontribusi besar. Orang biasa tidak bisa masuk. Jika tidak, jika sejumlah besar ahli mengolah dan melahapnya, pembuluh darah naga akan rusak. Namun, karena kamu membunuh tiga kaisar naga dan mengalahkan Bai Li Han dan tuan kota Bai Li Hu, kamu secara alami memiliki hak untuk menikmati tempat budidaya pembuluh darah naga. Siaping mengangguk, dia bisa merasakan manfaat berkultivasi di pembuluh darah naga. Dia percaya bahwa jika dia berkultivasi di sini selama beberapa hari, dia akan dapat dengan lancar menerobos ke alam dewa tahap akhir. Baiklah, aku akan menyerahkan tempat ini padamu untuk saat ini. Kamu bisa berkultivasi di sini selama tujuh hari. Setelah itu, kamu harus keluar. Bai Li Xiong berkata, ini adalah area terlarang dengan formasi terbatas. Orang yang tidak terkait tidak akan bisa masuk, jadi Anda tidak perlu khawatir orang akan menerobos masuk dan menghalangi kultivasi Anda. Iya. Siaping mengangguk. Setelah mengatakan itu, Bai Li Xiong berbalik dan pergi. Dia sepertinya bukan orang yang berbicara omong kosong. Baiklah, mari kita mulai berkultivasi dan menerobos ke alam dewa tahap akhir. 1273 Pada saat ini, banyak jenderal berkumpul di sebuah aula di kediaman tuan kota untuk mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. Siaping benar-benar kuat, dia bahkan mengalahkan Bai Li Han dan tuan kota Bai Li Hu dengan begitu mudah. Dari mana asalnya? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia berasal dari kota suci? Beberapa jenderal menebak. Kota suci adalah kota terbesar umat manusia di dunia ini. Itu setara dengan ibu kota. Ada banyak pakar di sana, dan bahkan ada pakar setingkat kaisar. Keberadaan kota suci juga menjadi alasan mengapa manusia di dunia ini bisa berjuang di bawah penindasan manusia naga. Itu tidak mungkin kota suci. Bai Li Han menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya pernah ke kota suci sebelumnya. Meski terlihat besar, lingkarannya sebenarnya sangat kecil. Saya tahu semua yang terjadi dengan sangat jelas. Namun, saya belum pernah mendengar nama Xia. Dia mengira Siaping bukan dari kota suci. Kalau begitu, maka dia pasti dari rakyat jelata. Saya hanya bisa mengatakan bahwa rakyat jelata memang penuh dengan bakat terpendam. Bukankah begitu? Lagipula, ada begitu banyak orang di ras manusia. Bukan tidak mungkin beberapa penguasa tersembunyi akan muncul. Mendengar ini, banyak jenderal mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu dari mana asal Siaping, dia adalah manusia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siaping terlihat sangat muda. Dia telah menjadi penguasa di usia yang sangat muda dan mengalahkan penguasa kota. Tampaknya dia memiliki peluang besar untuk menjadi ahli tingkat kaisar di masa depan dan menjadi ahli tingkat kaisar keempat di masa depan. Ras manusia. Seorang jenderal tiba-tiba berkata, Tingkat kaisar, dari apa yang Anda katakan, memang sangat mungkin terjadi. Siaping tampaknya berusia belasan atau dua puluhan. Dia telah menjadi penguasa di usia yang sangat muda dan memiliki peluang besar untuk menjadi ahli tingkat kaisar. Setidaknya, dia jauh lebih tua daripada yang lain. Manusia naga dapat menekan ras manusia karena mereka memiliki enam ahli tingkat kaisar, sedangkan ras manusia hanya memiliki tiga ahli. Tidak mungkin kita bisa membandingkannya. Iya, jika ras manusia memiliki satu lagi ahli setingkat kaisar, maka kita bisa mengurangi tekanan secara signifikan. Mungkin kita bahkan bisa melawan manusia naga dan tidak dimusnahkan. Semua orang sangat bersemangat. Di benua dewa naga, ras manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan bukan tandingan manusia naga. Ras manusia naga belum dimusnahkan oleh ras manusia naga karena keberadaan tiga ahli ras manusia tingkat kaisar. Ditambah dengan pertahanan kota suci, ras manusia naga tidak dapat menghancurkan mereka. Namun meski begitu, mereka masih dalam kondisi tertindas. Manusia kelas bawah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Begitu mereka bertemu dengan manusia naga, mereka akan ditangkap sebagai budak atau dibunuh. Terlebih lagi, ras manusia naga memiliki banyak kultifator yang kuat. Jika ada ahli tingkat kaisar lainnya, atau bahkan dua ahli tingkat kaisar, maka tidak akan ada harapan bagi ras manusia dan mereka pasti akan dimusnahkan sepenuhnya oleh ras manusia naga. Alangkah baiknya jika dua atau tiga ahli tingkat kaisar dari ras manusia naga mati. Dengan begitu, kita tidak perlu takut pada ras manusia naga. Seseorang menghela nafas. Berhentilah bermimpi. Sekalipun kita semua mati, manusia naga setingkat kaisar tidak akan mati, kata Baylihan dengan marah. Yang lainnya juga tidak berdaya. Maju ke alam kaisar akan meningkatkan umur seseorang secara signifikan, memungkinkan mereka untuk hidup setidaknya selama tiga ribu tahun. Jika mereka mengembangkan teknik yang meningkatkan umur mereka, mereka bahkan bisa hidup selama lima ribu tahun. Dalam kurun waktu yang lama ini, tidak diketahui berapa banyak dinasti yang telah berubah. Tidak mungkin menunggu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar mati. Aku sedang memikirkannya. Pria itu tersenyum canggung. Pada saat ini, di kedalaman vena naga, siaping duduk bersila di atas batu dan mengaktifkan teknik abadi yang murni untuk melahap Ki pembuluh darah naga. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, Ki yang agung dari pembuluh darah naga melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya, menyebabkan kekuatan sihir di tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu menyatu ke kedalaman setiap sel. Betapa nyamannya. Siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ki spiritual dari vena naga terlalu kaya. Cairan itu sebanding dengan cairan spiritual dan bahkan mengandung aura naga. Aura ini sangatlah istimewa dan memiliki manfaat yang besar bagi tubuh manusia. Itu bisa sangat mengaktifkan sel-sel di dalam tubuh dan meningkatkan kekuatan sihir. Bahkan kekuatan indera ketuhanan dapat ditingkatkan dengan cepat. Bercocok tanam di tempat ini seribu kali lebih efisien dibandingkan bercocok tanam di tempat lain. Betapa misteriusnya. Perasaan ilahi Siaping meresap ke kedalaman vena naga. Perasaan ilahinya menyatu dengan pembuluh darah naga dan dia sepertinya merasakan luas, tebal, dan dalamnya tanah. Dia bisa merasakan bahwa vena naga ini adalah pusat dari vena spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Vena Ki ini mencakup radius 10.000 mil dan merupakan fondasi dari segala sesuatu di negeri ini. Perasaan ilahinya mengalir seiring dengan sirkulasi vena naga. Dia juga bisa merasakan kota 100 mil di atas pembuluh darah naga. Dia bisa merasakan lalu lintas yang padat, nafas setiap makhluk hidup di kota, emosi mereka, dan ritme setiap detak jantung. Ini mengandung kekuatan yang besar. Apakah ini kekuatan langit dan bumi, susunan langit dan bumi? Saat ini, Siaping merasakan rasa terima kasih yang tak dapat dijelaskan. Seolah-olah kekuatan langit dan bumi memiliki ritme yang unik. Hal ini terutama terjadi pada vena naga ini. Kimeridian yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, seolah-olah mereka membentuk formasi langit dan bumi. Array inilah yang mengumpulkan vena ki yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk vena naga. Jika seseorang bisa mengendalikannya, dia akan mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dan ini adalah alam pemurnian harta karun. Samar-samar, dia sepertinya merasa telah menyentuh jejak misteri alam pemurnian harta karun. Alam ini merupakan langkah awal untuk mengeksplorasi misteri langit dan bumi. Dengan ketidakberatiannya sendiri, ia menjelajahi luasnya alam semesta. Dengan hati yang murni, ia membenamkan dirinya dalam emosi langit dan bumi. Hulala gelombang Siaping tidak banyak berkultivasi, tetapi secara alami, kesadaran ilahi berkembang pesat. 10 km, 20 km, 100 km, 1000 km, 2000 km. Dan akhirnya 4000 km. Rasanya seolah-olah segala sesuatu dalam jangkauan akal ilahi berada di bawah kendalinya. Sudah waktunya. Mata Siaping bersinar terang saat dia mengoperasikan seni abadi yang murni. 108 ribu pori-porinya menelan spirit ki di sekitarnya ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia sedang menelan awan dan mengeluarkan kabut. Kekuatan sihir di tubuhnya juga terus meningkat. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi kekuatan sihir di alam rumah ungu miliknya hampir mencapai tahap kesempurnaan. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai batas tahap tengah alam istana ungu dan hendak menerobos. Ini bukanlah terobosan yang kuat, tapi proses alami yang memungkinkan dia mencapai tahap ini secara alami. Dong. Tepat pada saat ini, kekuatan sihir yang tak terbatas meluap dan menghancurkan penghalang, memperluas alam istana ungu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya menjadi dua kali lipat. Itu memungkinkan ruang yang bisa menampung kekuatan sihir menjadi lebih besar dan luas. Itu seperti lautan, dengan angin bertiup dan awan bergerak cepat. Rasanya seperti ada pergantian empat musim dan aliran waktu. Kekuatan sihirnya, indera ilahi, dan kekuatan fisiknya semuanya meningkat dengan selisih yang sangat besar, mencapai tingkat yang sangat tinggi. 1274. Kekuatan ini. Siaping mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Kekuatan magis di Zimanshan miliknya juga sangat menakutkan, mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam hal kekuatan murni, dia mungkin bisa melawan seorang kultifator pada tahap awal alam kerajinan harta karun. Tentu saja, peningkatan terbesar masih terjadi pada kesadarannya. Berkultifasi dalam pembuluh darah naga memungkinkan kesadarannya meningkat dengan cepat. Peningkatan rasa ilahinya juga membuat efisiensi pemahamannya menjadi sangat mengejutkan. Ini formasi langit dan bumi. Siaping duduk bersila di tanah dan menyebarkan kesadarannya. Dia dengan hati-hati mempelajari dan merasakan formasinya. Dia akhirnya mengerti mengapa alam kerajinan harta karun jauh lebih kuat daripada alam mistik. Itu karena alam perajin harta karun memahami formasi langit dan bumi dan dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan kekuatan 10 kali, 100 kali lebih banyak. Alam mistik mengandalkan kekuatan mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa melawan alam kerajinan harta karun. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan jimat mistik dan membentuk formasi untuk menyatu dengan tubuhku. Siaping tahu bahwa alam kerajinan harta karun adalah menggabungkan formasi langit dan bumi ke dalam tubuh seseorang. Dengan begitu, dengan terbentuknya tubuh seseorang, setiap gerakannya dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Bahkan setiap nafas dapat memanggil kekuatan langit dan bumi. Seberapa kuatkah itu? Tentu saja, semakin banyak formasi yang ada di tubuh seseorang, kekuatan langit dan bumi akan semakin menakutkan. Tapi menggabungkan formasi ke dalam tubuh seseorang tidaklah sesederhana itu. Untuk itu diperlukan fisik yang sangat kuat. Jika fisik seseorang tidak cukup kuat, satu formasi akan menyebabkan tubuhnya roboh dan berubah menjadi debu. Tapi Siaping memiliki tubuh azuretir dan tubuh gagak emas neraka. Fisiknya bahkan lebih kuat dari bayi dewa binatang. Dia memiliki kekuatan untuk membawa gunung dan tentu saja tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Pembuluh darah naga tampaknya jauh lebih tipis. Siaping mengangkat alisnya dan merasakan aura pembuluh darah naga jauh lebih lemah. Mungkin karena dia telah melahap terlalu banyak ki dari pembuluh darah naga sehingga bahkan pembuluh darah naga tidak dapat mengatasinya. Awalnya, pembuluh darah naga bisa bertahan selama ratusan tahun, tapi sekarang hanya tinggal beberapa dekade lagi. Dia merasa agak buruk. Mereka awalnya bersedia meminjamkan pembuluh darah naga kepadanya untuk dibudidayakan dengan niat baik, tetapi sekarang dia hampir melahap pembuluh darah naga tersebut. Jika urat naga ini tidak berguna, maka manusia yang tinggal di kota ini akan sangat sulit untuk mengolahnya di masa depan. Tempat ini juga akan menjadi tempat dengan spirit ki yang jarang. Mereka perlu mencari tempat lain dengan spirit ki yang padat. Dia bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Mungkin dia harus memikirkan cara untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian, Siaping akhirnya menstabilkan budidaya keadaan transendennya dan berjalan keluar dari pembuluh darah naga. Pada saat ini, sekelompok jenderal kota Baili dan penguasa kota Baili, Baili Hu, berjalan dari jauh. Setelah beberapa hari penyembuhan, Harimau 100 mil jelas menjadi sekuat naga dan ganas seperti harimau. Bahkan ada sedikit ketajaman di matanya. Dia seperti harimau ganas yang baru saja lahir. Dia tampaknya telah memperoleh pencerahan yang luar biasa. Meskipun Baili Hu telah kalah dalam pertempuran sebelumnya, dia telah memperoleh pemahaman dan mengambil langkah besar menuju alam pemurnian harta karun. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk maju ke alam pemurnian harta karun, tapi sekarang ada secerca harapan. Eh, sia, apakah kamu sudah menerobos? Baili Hu segera merasakan aura di tubuh Siaping benar-benar berbeda dari beberapa hari yang lalu. Tampaknya menjadi lebih tak terduga, dan setiap gerakannya sepertinya telah menyatu dengan dunia. Dia telah merasakan aura seperti itu dari Kaisar Agung di kota suci, tetapi Siaping jelas hanya berada di level penantang. Kenapa dia merasakan perasaan yang aneh? Benar, aku telah menerobos. Siaping mengangguk. Selamat, selamat, basis kultivasi Anda telah meningkat. Seperti yang diharapkan, berkultivasi di pembuluh darah naga pasti akan sangat bermanfaat. Sepertinya ada peluang besar untuk maju ke alam Kaisar Agung di masa depan. Banyak jenderal klan Baili yang sangat gembira. Bagi ras manusia, semakin banyak ahli yang ada, semakin baik, terutama para Kaisar Agung. Mereka berharap bisa ada 8 atau 10 orang sekaligus. Hanya jika ras manusia dapat terus menghasilkan ahli barulah mereka dapat memenangkan perang melawan ras manusia naga. Jika tidak, ras manusia hanya akan berakhir pada kepunahan. Perjamuan? Adakan perjamuan malam ini untuk merayakan keluarnya sia dari pengasingan. Baili Hu tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Siaping dengan tangannya yang besar, mengeluarkan suara dentuman keras. Ya, adakan jamuan makan. Umat manusia memiliki satu ahli lagi. Ini adalah peristiwa besar. Banyak jenderal yang mengangguk setuju. Siaping menghela nafas dalam hati ketika dia melihat betapa jujurnya orang-orang ini. Manusia di benua ini agak mirip dengan manusia pada zaman dahulu. Ras manusia lemah, tapi mereka sederhana dan jujur. Mereka sangat bersatu dan jarang bersekongkol satu sama lain. Ini juga normal. Di bawah penindasan ras lain, ada bahaya pemusnahan kapan saja. Siapa yang berani memberontak satu sama lain. Namun, dia sangat menyukai era seperti ini. Di hutan liar seribu mil jauhnya dari kota seratus mil. Pada saat ini, ratusan raja manusia naga berkumpul. Mereka dikelilingi oleh aura merah dan sepertinya ada banyak naga besar yang mengaum di langit. Itu sangat luas dan tidak dapat diduga. Semua binatang buas dalam jarak seribu mil dari mereka melarikan diri ketakutan. Hampir tidak ada jejak mereka. Barat Raja manusia naga yang mengenakan baju besi merah berkata, Kamu menggunakan token manusia naga untuk memanggil kami ke sini guna melancarkan perang melawan kota seratus mil. Sudahkah kamu menyiapkan rencanamu? Jangan memprovokasi kaisar agung umat manusia. Jangan khawatir, kata Wester. Wester berkata, Aku sudah melakukan semua persiapan. Tiga kaisar besar ras manusia telah ditembaki di kota suci oleh penguasa ras manusia naga. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kota manusia lainnya juga sangat jauh. Mereka tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Oleh karena itu, satu-satunya kota manusia yang harus kita hadapi adalah kota seratus mil. Kali ini, aku tidak akan mengambil satu sen pun dari menyerang kota manusia ini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Aku hanya ingin Raja Manusia yang membunuh adikku mati. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Untuk membalaskan dendam adiknya, dia tidak peduli dengan keuntungan apapun. Dia hanya ingin manusia itu mati dan tidak ada yang selamat. Haha, kakak Wester memang berterus terang. Jika itu hanya kota manusia seperti kota seratus mil, tentu akan sangat mudah. Menurut intelijen kami, hanya ada tiga puluh Raja Manusia di kota seratus mil. Kami punya seratus di sini. Cukup untuk menghancurkan mereka. Bahkan jika itu satu lawan satu, mereka tidak akan menjadi tandingan kita. Belum lagi kita memiliki jumlah Raja Manusia tiga kali lipat. Haha, selama semua Raja Manusia mati, makhluk tak berguna lainnya dari ras manusia tidak akan menjadi ancaman. Dengan pasukan manusia naga yang berkekuatan jutaan orang, kita bisa dengan mudah membunuh manusia fana ini. Kuncinya adalah Raja Manusia itu. Satu-satunya masalah adalah Tuan Kota Bai Lihu dan jenderalnya, Bai Lihan. Mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Raja Manusia naga dengan level yang sama. Jangan biarkan mereka gagal total. Jangan khawatir. Kami akan mengirim sepuluh Raja Manusia naga untuk membuat mereka sibuk. Setelah kita membunuh semua Raja Manusia yang lebih lemah, kita akan mengepung dan menyerang mereka. Mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini, jika kita menghancurkan kota manusia, ras manusia pasti akan menderita kerugian besar. Tidak akan lama lagi mereka semua akan musnah. 1275 Di lapangan pelatihan kediaman Tuan Kota di Kota Bai Li. Siaping sedang berlatih teknik tinjunya. Setiap pukulan seberat gunung dan membawa aura menyesakkan. Seolah-olah seluruh kota bergetar, seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Banyak manusia turun ke dekatnya untuk menonton. Siaping benar-benar menakutkan. Teknik tinjunya terlalu kuat, aku merasa seperti akan hancur hanya dengan melihat dari samping. Bahkan di Kota Suci, tidak banyak Grandmaster teknik tinju seperti dia. Dia hampir kesurupan. Seperti yang diharapkan, Siaping memiliki peluang besar untuk melangkah ke alam kekaisaran. Banyak jenderal yang memuji. Mereka mabuk oleh adegan Siaping berlatih teknik tinjunya dan mendapat banyak manfaat darinya. Seolah-olah setiap pukulan mengandung kekuatan langit dan bumi dan beresonansi dengannya. Monster ini memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan Kota Bailihu memandang Siaping dengan mata menyala. Setelah pertarungan sebelumnya dengan Siaping, dia bisa merasakan bahwa dia sepertinya telah menyentuh hambatan dari alam Tuan. Dia memperkirakan bahwa dia akan mampu menerobos ke alam Tuan dalam 10 tahun ke depan. Tapi entah kenapa, dia punya perasaan aneh bahwa meskipun dia benar-benar menerobos ke alam kekaisaran, dia mungkin bukan tandingan pria ini. Dunia ini sangat bermanfaat untuk memadatkan kekuatan sihir. Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan kondensasi kekuatan sihir di benua Dewa Naga jauh lebih cepat daripada di dunia luar, baik dalam hal pemahaman kekuatan sihir atau kondensasi. Hanya dalam sehari, dia telah menstabilkan budidaya alam ilahi tahap akhir dan bahkan meningkat pesat. Banyak dari kekuatan sihirnya yang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi dan tampaknya telah berubah menjadi bentuk embryo formasi langit dan bumi. Mungkin dunia ini pernah dihuni oleh naga sejati, dan aura naga sejati ada di mana-mana, menyebabkan Yuan Ki Benua ini berubah dan memudahkan orang untuk memahami seni bela diri dan kekuatan sihir. Oleh karena itu, umat manusia di tempat ini memiliki banyak kultifator dan pakar alam ilahi. Dong, 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 dong. Pada saat ini, suara bel yang mendesak berbunyi di seluruh kota. Itu berdering 18 kali berturut-turut dan bergema di seluruh kota, membuat semua orang di kota mengetahuinya. Mendengar suara bel, wajah para jenderal di tempat latihan berubah drastis. Sialan, 18 dering bel, pasukan ras manusia naga sedang menyerang. Cepat, 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 pergi ke tembok kota dan bertahan melawan musuh. Untuk sesaat, para jenderal di tempat latihan tidak berani membuang waktu. Mereka mengambil senjata dan baju besi mereka dan pergi dengan cepat, terbang menuju tembok kota-kota 100 mil. Siaping mengerutkan alisnya dan mengikuti para jenderal. Pada saat ini, semua prajurit di kota 100 mil yang mendengar bel, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, berkumpul di tembok kota. Di benua dewa naga, tidak ada yang lemah di antara umat manusia. Pada dasarnya setiap manusia adalah seorang prajurit. Wuz! Ada ruang terbuka luas di atas gerbang kota. Tuan kota Bailihu dan sembilan jenderalnya, termasuk Bailihan, ada di sana. Ada juga banyak prajurit tingkat raja. Totalnya ada 20 hingga 30 orang. Saat ini, semuanya muncul di tempat ini dengan ekspresi serius. Ras manusia naga sedang menyerang. Mereka membawa 1 juta tentara dan 100 raja manusia naga. Jika kita tidak mendapatkan bala bantuan dalam 3 hari, kita hanya bisa bertarung sampai mati jika kita ingin hidup. Kata Bailihu. Apa? Ekspresi para jenderal klan Bailihan berubah drastis saat mendengar ini. Kata-kata Bailihu mengandung terlalu banyak informasi dan terlalu menakutkan. Musuh sangat kuat, tetapi mereka tidak mendapat bala bantuan. Bukankah mereka sudah ditakdirkan? Mereka terlalu banyak berpikir. Tampaknya ras manusia naga telah bersiap ketika mereka menyerang kota 100 mil. Mereka tidak hanya menunda bala bantuan dari kota suci, tetapi mereka juga membawa pasukan dalam jumlah besar untuk ditanggung. Mereka jelas-jelas berusaha membunuh mereka. Mereka mungkin sudah merencanakan ini sejak lama. Lihat? Mereka ada di sini. Bailihan menunjuk ke depan. Kerumunan itu mengikuti jarinya dan melihat ke atas. Siaping juga menyipitkan matanya. Gemuru gelombang-gelombang. Tampaknya ada ratusan naga yang menunggangi awan di ujung langit. Sejumlah besar manusia naga yang menunggangi binatang buas menyerbu menuju kota 100 mil dengan hiru pikuk. Ada lebih dari 1 juta prajurit manusia naga yang berkumpul bersama. Mereka seperti semut dan ada banyak kepala manusia di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan menyesakkan. Jumlahnya lebih dari 10 ribu dan sepertinya tidak ada habisnya. Selain itu, jumlahnya lebih dari 1 juta dan semuanya adalah elit. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk menghancurkan kota 100 mil lebih dari 10 kali lipat. Hal ini segera membuat para prajurit klan Baili merasakan sedikit keputus asaan. Dong! Pada saat inilah pasukan ras manusia naga tiba-tiba berhenti. Mereka bergerak dengan tertib dan segera berhenti 5 km dari kota Baili, berhadapan dengan tentara klan Baili dari jauh. Ras Manusia Raja Rakyat Naga, Wester, menunggangi Harimau Naga Barbar. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dia adalah komandan pasukan ras manusia naga. Barat Baili Hu dan yang lainnya segera mengenali lawan lama ini. Orang Barat ini adalah seorang Raja Veteran yang sudah terkenal sejak lama dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Baili Hu. Kali ini, Wester secara pribadi membawa banyak Raja Manusia Naga bersamanya. Jelas sekali bahwa dia bertekad untuk menang. Wester, kenapa kamu memimpin pasukanmu untuk menyerang kota seratus mil milikku? Kamu dan kota seratus mil seharusnya tidak saling mengganggu, Baili Hu bertanya dengan keras. Sebagai seorang kultifator di puncak alam ilahi, suaranya seperti guntur dan dapat didengar dengan jelas oleh semua orang dalam radius seratus kilometer. Omong kosong, kalian manusia tidak berhak mencampuri urusan satu sama lain. Barat tertawa dingin. Jangan bilang kamu lupa bahwa beberapa hari yang lalu, seorang Raja dari Ras Manusia membunuh tiga Raja dari Ras Manusia Naga. Bahkan mayat mereka pun tidak tersisa. Ini adalah kebencian yang mendalam. Kali ini, aku memimpin pasukan Ras Manusia Naga ke sini untuk membantai semua orang di kota dan tidak ada yang menyayangkan. Apa? Banyak jenderal klan Baili merasa hati mereka tegang. Meskipun mereka mengetahui hal ini, mereka tidak menyangka Wester dan yang lainnya akan benar-benar menyerang kota seratus mil dan menghancurkan mereka karena hal ini. Tentu saja, jika ingin terhindar dari bencana ini, bukan tidak mungkin. Nada bicara Wester berubah. Hmm, apa yang kamu inginkan? Baili Hu bertanya. Serahkan pembunuh yang membunuh ketiga Raja Ras Manusia Naga, teriak Wester. Potong kepala para pembunuh ini dan gantungkan mereka di gerbang kota agar orang-orang memandang rendah mereka. Juga, eksekusi para pembunuh dan keluarga mereka. Laki-laki akan mati dan perempuan akan menjadi budak Ras Manusia Naga selama beberapa generasi. Datang! Jika kamu bisa melakukan ini, pasukan Ras Manusia Naga akan segera mundur. Dia memberikan syaratnya sendiri. Selama kondisi ini terpenuhi, dia akan memimpin pasukan mundur dan tidak menyerang kota seratus mil. Bagaimana menurutmu? Ini harusnya bermanfaat bagi Anda semua. Selama Anda menyerahkan si pembunuh dan membunuh semua anggota keluarga si pembunuh, Anda akan dapat terhindar dari bencana dan terhindar dari kehancuran seluruh klan Anda. Wester tampak sombong sambil menatap Bai Li Hu dan yang lainnya. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya karena semua kondisi ini palsu. Bahkan jika Bai Li Hu benar-benar membunuh para pembunuhnya, mereka pasti tidak akan mundur. Lagi pula, dia telah menggunakan ordo manusia naga dan mengumpulkan ratusan raja manusia naga bukan karena masalah sekecil itu. Menghancurkan kota seratus mil dan mencabut benteng manusia ini adalah suatu keharusan. 1276 Enyahlah Mendengar ini, penguasa kota Bai Li Hu berteriak tanpa ragu-ragu, Jika kamu ingin membunuh raja ras manusiaku, kamu harus melangkahi mayatku dan membunuh semua anggota klanku. Jangan bicara omong kosong di sini. Jika kamu punya nyali, hancurkan kota seratus mil milikku. Banyak jenderal mencibir dan memandang dengan mengejek ke arah Wester dan raja draconian lainnya. Para draconian ini berpikir bahwa mereka bisa menabur perselisihan hanya dengan beberapa kata dan membuat mereka menyerahkan orang yang membunuh raja draconian. Lelucon yang luar biasa. Di benua Dewa Naga, alasan mengapa ras manusia mampu bertahan di bawah penindasan ras manusia naga dan tidak dimusnahkan adalah karena moralitas dan kesatuan ras manusia. Mereka lebih baik mati daripada mengkhianati klan mereka. Terlebih lagi, para naga ini tercela, tidak tahu malu, kejam, dan licik. Tak satu pun dari kata-kata mereka dapat dipercaya. Bahkan jika mereka benar-benar menyerahkan apa yang disebut sebagai pembunuh, para naga ini tidak akan pernah mundur. Oleh karena itu, mengapa mereka peduli dengan perkataan para naga ini? Itu tidak lebih dari pertarungan sampai mati. Bodoh yang keras kepala. Melihat bahwa usahanya untuk menabur perselisihan tidak membuahkan hasil, Wester menjadi marah karena dipermalukan. Karena kalian manusia ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Pasukan Dragon Fog, berbaris ke kota seratus mil. Pembantaian kota. Raungannya seperti auman Dewa Naga dari Sembilan Langit, meliputi seluruh kota. Bunuh, bunuh, bunuh. Para manusia naga meraung marah. Jutaan tentara bergerak bersama dan menyerang kota seratus mil. Formasi Tim Baduk Empat Penjaga, Bangkit. Melihat ras manusia naga sedang menyerang, Bai Liu segera mengaktifkan formasi besar kota seratus kilometer. Inilah sumber kepercayaan ras manusia untuk melawan ras manusia naga. Pembentukan kota dapat mencakup seluruh kota. Di bawah naungan formasi sebesar itu, selama pasukan manusia naga tidak menghancurkan formasi tersebut, mereka tidak akan bisa memasuki kota dan tidak akan bisa membantai orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak manusia. Balapan. Terlebih lagi, begitu mereka memasuki jangkauan formasi empat biduk langit, kekuatan ras manusia naga akan berkurang 30 persen, sedangkan kekuatan prajurit manusia akan meningkat 20 persen. Kesenjangan ini cukup untuk menjembatani kesenjangan kekuatan antara ras manusia dan ras manusia naga, atau bahkan melampauinya. Oleh karena itu, manusia dapat dengan mudah membunuh prajurit manusia naga di bawah perlindungan formasi kota. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, formasi besar kota 100 km bangkit. Segera, empat pilar besar muncul di arah utara, selatan, timur, dan barat. Mereka seperti empat ekor gajah yang menembus awan. Keempat pilar melepaskan sejumlah besar energi, membentuk penghalang energi besar yang langsung menyelimuti seluruh kota 100 km. Bahkan meluas 3 hingga 4 km ke luar kota. Seketika, prajurit manusia yang tak terhitung jumlahnya merasakan kekuatan mereka telah meningkat, dan prajurit manusia naga yang telah memasuki jangkauan formasi merasakan kekuatan mereka melemah. Tentu saja, efek penindasan dari formasi ini tidak terlalu bagus untuk raja. Itu hanya berdampak signifikan pada mereka yang berada di bawah level raja. Itu sebabnya raja bisa bergerak bebas di dalam formasi. Orang-orang biasa di kota 100 mil juga merasakan situasi ini. Mereka juga tahu bahwa pasukan manusia naga sedang menyerang. Formasi telah diaktifkan. Para bajingan ras manusia naga itu sudah ada di sini. Jangan khawatir, kita manusia tidak terkalahkan di bawah formasi. Benar, dengan tuan kota Baylihu di sini, ras manusia naga tidak akan pernah bisa menyerang. Ayo bergabung dalam pertempuran. Kita harus mengusir pasukan manusia naga dan membunuh mereka semua. Kita tidak bisa membiarkan mereka menyerbu rumah kita. Banyak prajurit manusia yang dipenuhi dengan semangat juang, dan mata mereka menyala-nyala oleh api pertempuran. Ini bukan pertama kalinya mereka berperang melawan pasukan manusia naga. Meskipun mereka takut, khawatir, dan ketakutan, rumah mereka ada di sini, dan mereka tidak akan pernah mundur. Terlebih lagi, rumah mereka ada di sini, jadi kemana mereka bisa mundur? Raja dari ras manusia naga segera menyadari situasi ini. Formasi hebat ras manusia telah diaktifkan. Huff, itu hanya formasi tim Baduk Empat Gajah. Ini tidak seperti formasi besar kota suci umat manusia. Tidak ada gunanya melawan kita para raja. Meski begitu, itu masih sangat efektif melawan prajurit manusia naga di bawah level raja. Iya, kami prajurit manusia naga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam formasi yang begitu hebat. Karena formasi seperti cangkang kura-kura inilah kami tidak dapat membasmi manusia ini. Jangan khawatir, formasi timba langit empat gajah ini kelihatannya kuat, namun selama kita menghancurkan salah satu pilar dan merusak keseimbangan formasi, formasi itu dengan sendirinya akan runtuh dengan sendirinya. Namun, ras manusia seharusnya juga memikirkan hal ini. Mereka telah mengirim raja mereka ke titik-titik formasi untuk melindunginya. Apa yang perlu ditakutkan? Kami akan mengirim seratus raja untuk menyerang salah satu pilar dan menghancurkannya. Tidak peduli bagaimana manusia melawan, itu akan sia-sia. Di hadapan kekuatan absolut, semua trik menggelikan. Iya, kami akan menyerang pilar di timur, menghancurkan formasi timba langit empat gajah, dan membantai manusia. Raja-raja dari ras manusia naga dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang pilar di sebelah timur kota seratus kilometer. Mereka tidak menyembunyikan niat mereka sama sekali, dan mereka tidak memperhatikan prajurit manusia naga lainnya. Hal ini dikarenakan fokus peperangan adalah pertarungan antar raja. Jika raja menang, pertempuran tentu saja akan dimenangkan, dan jika mereka kalah, prajurit lain tidak akan mampu membalikkan keadaan. Pergerakan raja-raja ras manusia naga segera diketahui oleh para jenderal kota seratus kilometer. Mereka ada di sini, target mereka adalah pilar di timur. Sombong sekali, mereka sudah mengirimkan seluruh pasukan utama mereka dan tidak punya niat untuk berpisah. Saya pikir mereka ingin memusatkan kekuatan mereka dan menghancurkan formasi timba langit empat gajah kita. Huff, apakah menurut mereka mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah? Saya harus mengakui bahwa mereka memiliki lebih banyak pasukan daripada kita. Bahkan dengan formasi timba duk empat gajah, kita mungkin tidak dapat menahan mereka. Kita harus menahan mereka meskipun kita tidak bisa. Kalau tidak, keluarga kita semua akan mati. Ya, meskipun kita mati, kita akan menyeret beberapa dari mereka bersama kita. Para jenderal kota seratus kilometer dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun ras manusia naga sangat kuat, mereka tidak berniat menyerah. Ini karena penduduk kota seratus kilometer berada di belakang mereka, dan mereka adalah keluarga mereka. Mereka tidak bisa mundur setengah langkah pun. Tak lama kemudian, mereka juga berkumpul di sebelah timur kota seratus kilometer. Raja dari kedua belah pihak jelas berencana melakukan pertempuran yang menentukan di sini. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dan memimpin. Dia mengabaikan jenderal lainnya dan langsung menyerang Raja Ras Manusia Naga. Para jenderal klan Bailey semuanya terkejut. Itu sia. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sudah gila? Dia sebenarnya menyerang sendirian. Cepat, panggil dia kembali. Bahkan jika kota seratus kilometer dihancurkan dan seluruh klan Bailey dimusnahkan, kita tidak bisa membiarkan sia mati. Dia adalah harapan Ras Manusia. Bailey hudan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak menyangka siaping akan keluar sendirian saat ini. Dia akan menghadapi ratusan Raja dari Ras Manusia Naga sendirian. Bukankah dia sedang mencari kematian? Di mata mereka, siaping adalah seorang ahli yang memiliki peluang menjadi kaisar, jadi dia pasti tidak bisa mati di sini. 1277 Hmm, seorang ahli dari Ras Manusia datang sendiri. Haha, apakah dia di sini untuk mati? Saya tidak menyangka akan ada orang sebodoh itu di umat manusia. Ayo kita bunuh saja dia. Aku tidak peduli dia bodoh atau tidak. Benar, ayo kita bunuh satu dulu untuk mengintimidasi yang lain. Raja Dragonoid melihat siaping dan tertawa. Mereka memandangnya dengan jijik, tetapi mereka tidak berhenti bergerak. Mereka menyebar secara alami dan mengelilinginya. Mereka tidak peduli apakah bocah manusia ini bodoh atau tidak. Mereka hanya ingin membunuhnya terlebih dahulu. Sial, ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan sia mati. Cepat, cepat. Bailey hudan yang lainnya merasa cemas dan ingin membantu. Akhirnya, aku punya kesempatan untuk pamer. Mari kita singkirkan Raja Dragonoid ini dulu untuk membayar kembali klan Bailey. Dibandingkan dengan kecemasan Bailey hudan yang lainnya, siaping sangat tenang. Dia berjalan dengan santai dan menghadapi Raja Dragonoid dengan tangan kosong. Perasaan ilahinya menyebar, mencakup ribuan mil. Semuanya berada dalam jangkauan pikirannya. Keterampilan tingkat suci, seni pemandu bintang. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, siaping maju selangkah. Seluruh langit tampak gelap. Bintang muncul satu demi satu. Ada sembilan di antaranya, dan mereka berputar dengan kekuatan bintang. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gravitasi yang mengerikan dihasilkan. Seolah-olah seluruh tanah sedang dihancurkan. Apa? Raja Dragonoid terkejut. Mereka segera merasa seolah-olah sedang membawa gunung di punggung mereka. Bahkan bergerak satu langkah pun merupakan hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi, gravitasi ini mencakup ribuan mil. Kemanapun mereka lari, mereka tidak dapat melarikan diri. Raja Draconian yang lebih lemah segera terdesak ke tanah oleh gravitasi yang mengerikan. Tulang mereka retak karena tekanan, dan bahkan bernapas menjadi sangat sulit. Bukan hanya Raja Dragonoid. Bahkan Raja Manusia pun diserang tanpa pandang bulu. Mereka merasakan gravitasi yang mengerikan dan tidak mampu bergerak. Namun, Raja Manusia tidak menjadi sasaran siaping, jadi mereka tidak merasa tidak nyaman. Terlalu kuat. Bai Li Hu dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat siaping menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi saat dia bergerak, mereka terkejut. Dia baru saja mengambil satu langkah ke depan, namun seratus Raja Draconian tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Kemampuan ilahi macam apa ini? Sial, aku tidak bisa. Gravitasi ini terlalu menakutkan. Rasanya seperti membawa gunung di punggungku. Kekuatan ilahi Marsial Dao macam apa ini? Mengapa begitu kuat dan luas? Kenapa aku belum pernah melihat Raja Manusia ini sebelumnya? Dari mana asalnya? Raja Dragonoid lainnya juga terkejut. Begitu siaping bergerak, dia menunjukkan kekuatan yang tidak dapat mereka tandingi. Mereka sulit bernapas di bawah tekanan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa sekuat itu. Jika kamu ingin balas dendam, datang dan temukan aku. Siaping memandang dengan acuh tak acuh pada kelompok Raja Dragonfog, karena ketiga Raja Dragonfog itu dibunuh olehku sendiri, dan kelompok elit Dragonfog juga diubah menjadi pai daging olehku dengan satu tamparan. Apa? Mendengar ini, banyak Raja Dragonian yang terkejut, terutama Wester. Matanya menyala-nyala karena niat membunuh, dan dia hanya ingin membunuh manusia terkutup di depannya ini. Kamu tidak yakin? Jangan khawatir, tidak ada di antara anda yang bisa melarikan diri hari ini. Kalian semua akan mati, kata siaping acuh tak acuh, nadanya sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang wajar. Dia terus mengambil langkah ke depan, dan gravitasinya tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Bang! Segera, beberapa Raja Dragonoid yang lebih lemah tidak dapat menahan kekuatan ini, dan organ mereka hancur di tempat. Dengan kepulan, mereka mengeluarkan seteguk darah. Naga! Segera, Raja Dragonoid meraung dengan marah, wajah mereka garang. Segera, tubuh mereka mengalami perubahan yang mengejutkan, dan ukuran tubuh mereka menjadi dua kali lipat. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit mereka, dan kepala mereka berubah menjadi kepala naga. Kedua tanduk naga itu menjadi sangat tebal, dan ekor naga yang panjang tumbuh. Tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Ini adalah kemampuan unik dari Dragon Fog, Dragon Izee. Setelah status Dragon Izee tercapai, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan Dragon Fog akan menjadi dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu setara dengan keadaan mengamuk. Namun keadaan ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Jika ini bukan saat kritis, mereka tidak akan menggunakan Dragon Izee. Lagipula, setelah status Dragon Izee berakhir, Dragon Fog akan melemah untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, Dragon Fog akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, begitu mereka menggunakan Dragon Izee, mereka harus membunuh musuhnya, atau mereka akan dibunuh. Dia benar-benar menggunakan Dragon Izee. Bai Liu dan yang lainnya menyipitkan mata. Biasanya, kelompok Dragon Fog ini hanya akan menggunakan Dragon Izee di saat kritis dalam hidup dan mati, tapi sekarang, Dragon Fog ini telah menggunakan kartu truf terakhir mereka. Bisa dibayangkan bahwa Xiaoping hanya mengambil dua langkah, dan dia telah memaksa kelompok Dragon Fog ke dalam krisis hidup dan mati. Jika mereka tidak menggunakan status Dragon Izee, mereka akan dihancurkan sampai mati dan diubah menjadi pai daging. Membunuh. Dalam sekejap, dua atau tiga Raja Dragonoid dalam kondisi Dragon Izee menyerang. Mereka membentuk formasi segitiga, membentuk formasi pertempuran tiga bakat Dragon Fog. Dalam formasi pertempuran ini, kekuatan ketiga Raja Dragonoid bisa dimaksimalkan, dan mereka bisa memadukan kekuatan magis kedua belah pihak. Kekuatan ini tidak sesederhana satu tambah satu. Mereka menyerang dari utara, selatan, timur, dan barat, menutup semua rute pelarian Xiaoping. Mereka mengulurkan cakar naganya, yang sepertinya mengoyak ruang, ingin membunuh Xiaoping dengan satu gesekan. Tablet Yin yang hebat menghancurkan telapak tangan. Xiaoping bahkan tidak melihat mereka. Kekuatan magis di ruang kerajaan ungu melonjak, dan darahnya mendidih seperti lahar. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Segera, sebuah tangan besar berwarna hitam dan putih muncul di kehampaan. Itu sepenuhnya dibentuk oleh Yin dan Yang Qi, dan tampaknya telah berubah menjadi batu kilangan yang tampak seperti diagram Taiji, jatuh dari langit. Apa? Ekspresi ketiga Raja Dragonoid berubah drastis. Mereka merasa tangan hitam dan putih besar itu sepertinya telah menutup seluruh ruang, dan pada saat yang sama, itu menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Kekuatan Yin dan Yang melebur ke dalam segalanya, seperti batu kilangan yang mampu menghancurkan segalanya. Menghadapi kekuatan seperti itu, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ledakan. Detik berikutnya, telapak tangan itu menamparkan dari langit, menamparkan keras tubuh ketiga Raja Dragonoid. Yin dan Yang Qi langsung menutupi mereka, menjebak mereka dengan erat. Ah, ah, ah. Mereka bertiga menjerit nyaring, seperti babi yang disembeli. Tubuh Dragonoid mereka yang sangat kuat menjadi rapuh seperti tahu di bawah kekuatan Yin dan Yang. Tulang mereka retak, dihancurkan oleh kekuatan Yin dan Yang. Dengan retakan, asap dan debu membubung, dan lubang sedalam lima jari segera terbentuk di tanah. Tanahnya retak, dan retakannya meluas hingga beberapa kilometer. Ketiga Raja Dragonoid juga dihancurkan menjadi pai daging, mati di tempat. 1278 Bajingan. Wester dan Raja Naga lainnya tercengang. Awalnya hanya ada sedikit Raja Naga, dan kematian tiga Raja Naga telah membuat marah Kaisar Agung Naga. Dia ingin memusnahkan kota manusia sebagai unjuk kekuatan. Tapi sebelum dia bisa membunuh satu manusia pun, tiga Raja Dragonoid telah ditampar sampai mati. Terlebih lagi, mereka bahkan belum berhasil melukai sehelai rambut pun dari lawan mereka. Betapa memalukannya ini. Pergi, bunuh dia. Jika tiga orang tidak bisa membunuhnya, datanglah padaku dengan sepuluh. Aku tidak percaya dia bisa melawan seratus orang sendirian dan membunuh manusia sombong ini. Banyak Raja Dragonoid yang marah. Mereka langsung berubah menjadi naga dan melepaskan diri dari medan gravitasi siaping. Kekuatan fisik mereka yang kuat meledak saat mereka menyerang siaping. Naga mengangkat kepalanya. Segera, lima Raja Naga menyerangnya. Mereka terpecah menjadi lima arah berbeda saat kekuatan naga di tubuh mereka menyebar dan menyatu, membentuk matriks kecil. Samar-samar, kekuatan naga yang sangat besar ini membentuk kepala naga. Seolah-olah seekor naga sungguhan sedang mengangkat kepalanya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tanah terkoyak oleh kekuatan ini, dan suara gemuruh terdengar. Naga mengayunkan ekornya. Lima Raja Naga lainnya menyerangnya. Mereka bekerja sama, dan kekuatan naga mereka bergetar dan menyatu. Tampaknya telah berubah menjadi ekor naga yang menyapu ke arah siaping. Ekor naga ini sangat menakutkan. Itu seperti cambuk yang bisa menyapu bintang-bintang, dan juga seperti cambuk yang bisa menjatuhkan dewa. Isinya ketajaman tak tertandingi yang bahkan bisa menghancurkan sungai. Dapat dikatakan bahwa ini benar-benar cambuk yang dapat memutus aliran. Tidak peduli seberapa yakinnya siaping, dia tidak bisa mengabaikan serangan sepuluh Raja Naga. Tombak Penindas Iblis Neraka. Dalam sekejap, dia mengeluarkan senjata yang berasal dari neraka, Tombak Penindas Iblis Neraka. Saat tombak ini muncul, dengan itu sebagai pusatnya, sejumlah besar ki neraka segera memenuhi udara, seolah-olah iblis dari neraka telah muncul dari gerbang neraka. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi kegelapan. Bahkan pancaran sinar matahari di langit pun tertutupi. Samar-samar, ki iblis melonjak, seolah-olah ada banyak iblis yang melolong dari neraka. Ki iblis yang sangat kuat. Banyak jenderal klan Bailey yang terkejut. Mereka bisa merasakan kegelapan tak berujung dari ki iblis ini, seolah-olah mereka akan jatuh ke neraka tak terbatas jika mereka bersentuhan dengannya. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan aura jahat. Tidak, ini tidak sesederhana devil ki. Tampaknya mengandung aura kesucian, zaman kuno, penindasan, kekacauan, dan sebagainya. Itu bahkan lebih kuno dan tak terduga daripada devil ki. Itu adalah kekuatan neraka. Murid Bailey berkontraksi. Jika itu hanya energi iblis, maka ciri-cirinya adalah kegilaan, korosi, dan kekacauan. Namun, aura neraka berbeda. Itu lebih gelap, murni dan tak terbatas, kegelapan yang bisa melahap cahaya apapun. Bukan hanya Bailey Hu, bahkan beberapa raja draconian yang lebih kuat pun bisa merasakan ini. Aura gelap ini mengandung kemuliaan dan supremasi yang tak terbatas. Hah! Siaping mencengkram tombak neraka dan memasukkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalamnya. Seluruh tombaknya sedikit bergetar, seolah perasaan memegang tombak itu berbeda dari sebelumnya. Ketika dia memasukkan kekuatan mistik ke dalamnya, tubuh tombak neraka sepertinya ditutupi oleh banyak rune neraka. Warnanya merah darah, seolah terbentuk dari darah. Tampaknya ada semut hitam yang menggeliat di atasnya, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Samar-samar, sepertinya dewa iblis yang berada jauh di dalam tombak neraka akan segera bangkit. Apakah tombak neraka ini memiliki roh senjata? Siaping menebak, dia merasa harta karun yang begitu kuat tidak mungkin tidak memiliki roh senjata. Itu hanya dalam keadaan hibernasi karena suatu alasan. Sekarang, saat dia semakin kuat, roh senjata tombak neraka sepertinya perlahan bangkit juga, meningkatkan kekuatan tombak neraka. Membunuh Siaping tidak berpikir terlalu banyak. Dia mencengkeram tombak neraka dengan erat dan menyerang Raja Draconian. Seni bela diri yang mengerikan, tombak iblis penekan neraka. Dalam sekejap, bayangan tombak hitam besar muncul di udara. Ada banyak tanda neraka di atasnya, seolah-olah itu berisi kekuatan iblis dari neraka. Dong! Tombak itu bertabrakan dengan kepala naga dan meledak. Kepala naga itu sepertinya tidak mampu menahan kekuatan neraka yang mengerikan dan mengeluarkan raungan yang melengking. Setan-setan dari neraka bahkan menggigit kepala naga dan melahap kekuatan naga. Bagaimana ini mungkin? Kelima Raja Draconian terkejut. Mereka mengira kekuatan naga mereka yang mengangkat kepalanya akan cukup untuk menekan segalanya. Mereka tidak menyangka kekuatan lawan lebih menakutkan dari gabungan mereka semua. Ketika kekuatan melonjak, seolah-olah neraka kuning yang tak ada habisnya menenggelamkan mereka. Gelombang demi gelombang, menumpuk satu sama lain dan meresap ke dalam paru-paru mereka. Tidak mungkin untuk menolak. Detik berikutnya, mereka langsung batuk darah. Kepala naga yang disulap oleh kekuatan magis retak dan hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh mereka terlempar, paru-paru mereka terluka parah dan terhempas ke tanah, menciptakan kawah besar. Dalam sekejap mata, lima Raja Draconian lainnya menyerbu. Cambuk naga besar mereka bersinar dengan cahaya keemasan seperti cambuk. Mereka turun dari langit dengan kekuatan penetrasi yang mengerikan, merobek kehampaan. Cambuk naga emas itu jatuh dengan berat lebih dari 10 ribu ton. Itu seperti gunung yang beratnya miliaran ton sedang turun. Selain itu, ini sangat cepat, sehingga siaping hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Membunuh. Mata siaping tenang seperti genangan air. Dia bereaksi dengan cepat dan mencengkram tombak neraka dengan erat, menyapukannya kelima Raja Draconian lainnya. Seolah-olah dia sedang menyapu gunung, kekuatan magis yang besar melonjak keluar dari tubuhnya. Dong. Tombak dan cambuk naga bertabrakan dan segera terdengar suara benturan yang mengejutkan. Seperti komet yang menghantam bumi, terdengar percikan api yang kuat dan suara dentang. Kekuatan neraka dan kekuatan naga bertabrakan. Dan seolah-olah kekuatan kuno telah menyeberangi sungai waktu untuk berperang. Di kedalaman kehampaan, sepertinya sedang terjadi pertarungan antara iblis dari neraka dan dewa naga. Buntut dari tabrakan kedua kekuatan langsung menyebar ke kedua sisi. Tapi siaping acuh tak acuh. Kekuatan ini dengan mudah diblokir oleh teknik pelindung gelap utara miliknya. Tapi tubuh kelima Raja Draconian tidak begitu kuat. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu. Seolah-olah mereka terkena setan. Tubuh mereka menghasilkan ribuan getaran dan serangan destruktif, dan mereka semua terlempar ke kejauhan. Bang-bang-bang. Semuanya terbang lebih dari 10 kilometer di udara. Pada akhirnya, mereka semua menabrak gunung, menyebabkan lebih dari 10 gunung runtuh dan bebatuan berubah menjadi bubuk. Dan tubuh mereka juga mengalami luka yang sangat serius. Tombak neraka, dengan tikaman dan hantaman, telah melukai 10 Raja Draconian dengan serius. Ada yang mati, ada yang cacat. Entah itu Raja Draconian atau Raja Manusia, mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. 1279 Desis, Desis Gelombang-Gelombang Banyak jenderal klan Bailey terkejut dan tersentak. Mereka ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi mereka tidak menyangka 10 Raja Manusia Naga akan dikalahkan di tempat dalam sekejap. Sekalipun mereka ingin membantu, mereka tidak punya waktu untuk melakukannya. Terlebih lagi, pertempuran tersebut begitu sengit sehingga mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergabung. Jika mereka bergabung dengan Gegabu, mereka akan merusak ritme Xia Ping. Ya Tuhan, apakah dia masih seorang Raja? Mungkinkah Xia sudah naik ke level Kaisar? Bagaimana mungkin 10 Raja Dragonborn tidak menjadi tandingannya? Seorang jenderal klan Bailey terkejut. Dia curiga Xia Ping sudah naik ke level Kaisar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat dan dengan mudah mengalahkan 10 Raja Dragonborn? Tidak, dia tidak berada di level Kaisar. Begitu seseorang melangkah ke level Kaisar, dia akan mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Tubuhnya akan membentuk formasi, dan kekuatan sihirnya akan tumbuh tanpa henti. Namun, Xia tidak memiliki kemampuan ini. Dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mampu mengendalikan kekuatan langit dan bumi, kata Bailey Hu dengan suara rendah. Pada awalnya, dia juga berpikir bahwa Xia Ping telah melangkah ke tingkat Kaisar, tetapi setelah mengamati dengan cermat, dia menemukan bahwa Xia Ping masih di tingkat Raja. Kamu pasti bercanda. Kapan kekuatan tempur tingkat Raja menjadi begitu menakutkan? Apakah dia masih manusia? Monster tidak lebih dari ini. Banyak jenderal klan Bailey yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Mereka juga ahli manusia yang telah mencapai tingkat Raja, tetapi mereka tidak tahu bahwa ahli tingkat Raja dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia bisa menghajar sekelompok orang. Setelah menyaksikan pertempuran ini, mereka semua curiga bahwa Xia Ping dapat menantang ahli tingkat Kaisar. Berbeda dengan banyak pakar ras manusia yang terkejut, Raja Ras Manusia Naga sangat marah. Sepuluh Raja Ras Manusia Naga dengan mudah dilukai oleh ahli ras manusia. Ada yang mati, ada yang cacat, dan ini merupakan penghinaan besar. Para ahli dari ras manusia naga selalu yang melebihi jumlah lawan mereka. Kapan mereka kalah jumlah dengan ras manusia? Sekarang, ras manusia naga tampaknya sangat lemah. Jika mereka tidak menyerang bersama-sama, itu bukan karena musuh lemah. Jika Raja Kota Dewa Naga mengetahui hal ini, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan dan dianggap sebagai Raja yang lebih rendah. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dikalahkan sedemikian rupa oleh Raja Ras Manusia? Bunuh dia! Segera, selusin Raja Draconian saling memandang dan mengambil keputusan. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkan manusia yang telah membunuh begitu banyak Raja Draconian ini tetap hidup. Ini bukan hanya demi reputasi mereka, tapi juga demi masa depan ras manusia naga. Dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan meskipun dia belum maju ke ranah Kaisar Beladiri. Jika manusia ini benar-benar melangkah ke alam Kaisar Beladiri, itu akan menjadi akhir dari ras manusia naga. Tidak ada yang lebih tahu selain ras manusia naga bagaimana rasanya menjadi ras yang lemah. Arti mendalam, tanduk naga. Dalam sekejap, 20 Raja Dragonoid bergabung. Mereka secara alami menyebar dan berdiri di posisi berbeda, membentuk formasi pertempuran besar. Kekuatan naga terpancar satu sama lain. Gemuruh gelombang-gelombang. Segera, kekuatan ini berkumpul dan benar-benar terkondensasi menjadi tanduk naga di udara. Itu sangat besar dan mengandung ketajaman dan kekuatan penetrasi yang mengerikan. Seolah-olah seekor naga sejati telah terbangun pada saat ini. Tanduknya merembes keluar dari kehampaan. Kekuatan semacam ini bisa menembus segalanya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Apa? Dia benar-benar menggunakan tanduk naga. Bukankah ini salah satu teknik rahasia ras manusia naga? Murid Bayliu dan yang lainnya menyusut. Mereka tahu betul betapa menakutkannya teknik rahasia ini. Mereka ingat bahwa pernah ada kota manusia yang memiliki formasi kuat, Tetapi ras manusia naga menggunakan teknik rahasia, tanduk naga, Untuk mengumpulkan kekuatan seratus raja dragonoid. Hanya dengan satu serangan, seluruh kota manusia ditembus oleh tanduk ini. Semua manusia yang tinggal di kota dicekik oleh kekuatan naga, Dan bahkan penguasa kota pun tertusuk di tempat. Dia tidak bisa menolaknya. Ini adalah teknik perang rahasia yang khusus digunakan untuk menembus kota, Tapi digunakan untuk melawan raja manusia. Perilaku seperti ini terlalu berlebihan. Desir. 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 Dua puluh raja dragonoid menyerang. Masing-masing dari mereka tampaknya telah berubah menjadi tanduk naga saat mereka menyerang ke depan dengan liar, Merobek kehampaan dan mengelilingi Yefutian dari segala arah. Ini adalah teknik rahasia pengorbanan mulia. Ia menyerahkan semua pertahanannya dan memfokuskan seluruh kekuatannya pada serangan, Hanya untuk membunuh musuh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Murid Xiaoping menyusut. Dia juga bisa merasakan betapa mengerikannya serangan ini. Itu telah mencapai tingkat alam pemurnian harta karun dan dapat membunuh semua penggarap alam ilahi. Ini adalah teknik membunuh yang diciptakan murni untuk membunuh musuh. Tanduk naga itu mengandung kekuatan pusaran dan kekuatan penetrasi. Inilah inti dari kekuasaan. Meskipun raja dragonoid ini tidak memahami misteri di balik teknik ini, Hal itu tidak menghentikan mereka untuk menggunakannya. Serangan ini lebih mengerikan dari yang dibayangkan orang biasa. Itu memang langkah yang bagus, tapi percuma jika tidak bisa mengenai musuh. Xiaoping tidak tergerak karena dia tidak berniat menerima serangan ini secara langsung. Dia ingin membunuh lawannya dari jauh. Teknik Rahasia Spiritual, Segel Fajra Singa Dalam sekejap, Xiaoping membentuk segel dengan kedua tangannya, Dan jimat ilahi segera muncul dari tubuhnya. Itu berwarna emas, dan sepertinya ada seekor singa dari gunung ilahi Yang bersemayam di kedalaman jimat itu. Segera, singa dewa ini keluar dari dalam jimat. Itu ditutupi bulu emas, dan banyak karakter kuno muncul di sana. Itu memancarkan aura mulia, agung, tak terduga, dan tak terlukiskan. Saat itu muncul, itu seperti seorang raja yang keluar dari gunung, dan ia memiliki kekuatan untuk membuat semua orang tunduk padanya. Mengaum Singa dewa menginjak kehampaan dengan keempat kukunya dan mengaum ke langit. Ia mengeluarkan raungan marah, dan gelombang suara datang satu demi satu. Gelombang suara ini bahkan menjelma menjadi jimat unik dan notasi musik yang beresonansi dengan kekuatan suara langit dan bumi. Mereka memiliki kekuatan getaran yang sangat mengerikan yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Oh tidak! Ekspresi ke-20 raja dragonoid berubah drastis. Mereka merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lapisan demi lapisan gelombang spiritual di kehampaan membanjiri seperti gelombang pasang. Ini bukanlah serangan fisik, melainkan serangan pada tingkat spiritual yang berasal dari jiwa. Dalam keadaan normal, mereka mungkin bisa memblokir serangan ini dengan kekuatan spiritual yang kuat dari ras dragonoid. Namun, sekarang berbeda. Untuk menggunakan tanduk naga, mereka telah meninggalkan semua pertahanan di tubuh mereka. Kekuatan sihir, kesadaran ilahi, kekuatan naga, dan kekuatan lainnya berkumpul pada satu titik untuk menyerang musuh mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menahan serangan yang datang dari tingkat jiwa ini. Kecepatan serangan jiwa terlalu cepat, dan jauh lebih cepat dari serangan biasa. Dalam sekejap mata, gelombang spiritual yang menyerupai auman singa menyelimuti jiwa mereka. Bam! 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 Raja dragonoid sepertinya tidak bisa bergerak, dan mereka terkena kekuatan ini. Jiwa mereka langsung hancur, dan mata mereka, yang penuh dengan niat bertarung, berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, karena kehancuran kekuatan jiwa mereka, mereka tidak dapat mengendalikan kekuatan sihir yang kacau di tubuh mereka, dan mereka mengamuk. Ledakan! 1280! Tidak-tidak! Wester dan Raja Manusia Naga lainnya sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya, dan mereka hampir muntah darah. 20 Raja Manusia Naga, total 20 Raja Manusia Naga. Siapa yang tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang harus dihabiskan oleh Ras Manusia Naga untuk mengasuh mereka? Namun kini, dia telah terbunuh dalam sekejap dan bahkan jenazahnya pun tidak tersisa. Ini adalah kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh Ras Manusia Naga. Bajingan, manusia, kamu dan aku benar-benar tidak bisa berdamai. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Raja Draconian meraung ke langit, dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Air mata darah mengalir dari matanya. Sial, tanduk naga tidak berfungsi pada manusia ini. Bajingan ini mengetahui serangan spiritual, yang merupakan kutukan dari teknik rahasia tanduk naga. Aku terbunuh bahkan sebelum aku bisa mendekati manusia ini. Bagaimana aku bisa bertarung? Sial, bagaimana manusia ini bisa mengetahui teknik rahasia? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui teknik rahasia semacam ini? Banyak Raja Draconian mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Mereka sekarang sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa Siaping mengetahui teknik rahasia, mereka pasti tidak akan menggunakan teknik rahasia seperti itu. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak berhasil membunuh orang tersebut, tetapi mereka juga kehilangan 20 rekannya. Hingga saat ini, mereka telah kehilangan 30% Raja Dragonoid mereka. Bahkan ketika mereka pernah menyerang kota manusia di masa lalu, mereka tidak pernah kehilangan Raja sebanyak itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak punya pilihan selain melihat bajingan ini melakukan apapun yang dia inginkan? Raja Manusia Naga mengertakkan gigi dan menatap Siaping dengan kebencian yang luar biasa. Namun, serangan biasa tidak ada gunanya melawan Raja Manusia ini. Bahkan teknik rahasia seperti tanduk naga mudah dipatahkan, menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menggunakan murka Dewa Naga dan membakar iblis manusia ini sampai mati. Mata Wester bersinar dengan cahaya dingin saat dia menyuarakan pendapatnya. Mata semua Raja Dragonoid berbinar saat mendengar ini. Yang disebut kemarahan Dewa Naga adalah tubuh mereka mengandung jejak api naga. Meskipun naga api jenis ini jauh lebih rendah daripada Dewa Naga asli, ia masih mengandung jejak karakteristik destruktif dari api naga sejati. Setelah meletus, cukup untuk membakar seluruh kota. Itu tidak akan berhenti sampai semuanya terbakar habis. Jika mereka bekerja sama dan melepaskan api naga di tubuh mereka pada saat yang sama, mereka dapat segera memadatkan bola api naga yang besar dan membakar musuh mereka sampai mati dalam sekejap. Ini adalah salah satu kartu andalan ras manusia naga. Hingga saat ini, mereka bahkan tidak mengetahui berapa banyak musuh yang telah mereka bunuh dengan menggunakan gerakan ini dalam serangan balik di menit-menit terakhir. Lebih sering daripada tidak, musuh tanpa sadar terkena jejak api naga, dan akibatnya, mereka akan terbakar hidup-hidup dan berubah menjadi abu. Nyala api semacam ini mengabaikan perbedaan kekuatan, dan murni diciptakan untuk kehancuran. Bahkan Master Tingkat Kaisar merasakan sedikit ketakutan terhadap api naga. Ini adalah murka Dewa Naga. Wuss! Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka tidak perlu membuang kata-kata, dan mereka segera mengambil tindakan. 79 Raja Draconian muncul, dan mereka tersebar di berbagai posisi. Raja-Raja Draconian ini mengedarkan kekuatan sihir mereka dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Segera, nyala api merah muncul dari tubuh mereka dan muncul di ujung jari mereka. Meskipun api merah ini terlihat sangat lemah, seolah-olah bisa padam kapan saja, namun tetap saja sangat kuat. Namun, ia mengeluarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, seolah-olah ada naga sejati yang bersemayam di dalamnya, yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak bagus, para Raja Draconian itu berencana menggunakan kemarahan Dewa Naga. Di tembok kota yang jauh, mata tajam Baylihan segera melihat gerakan yang akan digunakan oleh Raja Draconian. Baginya, yang telah berurusan dengan ras manusia naga selama bertahun-tahun, dia sangat menyadari kartu truf yang dimiliki Raja Draconian, dan kemarahan Dewa Naga adalah gerakan mengerikan yang membuat orang gemetar ketakutan. Belum lama ini, banyak ahli manusia yang gagal total ketika mereka memiliki keuntungan besar, dan dibunuh oleh kemarahan Dewa Naga. Mereka meninggal dengan sangat sedih. Bajingan, kamu tidak bisa mengalahkan Siaping, jadi kamu menggunakan gerakan yang begitu jahat. Segera beritahu Siaping untuk tidak melakukan gerakan ini, atau dia pasti akan dibakar hidup-hidup. Ekspresi Baylihu berubah. Dia terbakar rasa cemas saat dia memberi perintah. Dia khawatir Siaping tidak akan mengetahui parahnya situasi dan menghadapi api naga secara langsung. Tidak ada seorang pun yang tahu lebih baik darinya betapa mengerikannya kemarahan Dewa Naga terhadap ras manusia naga. Ayahnya pernah menjadi Raja Puncak, tapi dia juga diserang balik oleh Raja Draconian di menit terakhir, dan menggunakan api naga. Akibatnya, seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu, dan metode apapun yang dia gunakan, dia tidak dapat memadamkan apinya. Ini bukanlah nyala api dunia fana. Itu benar-benar diwarisi dari Dewa Naga, dan itu adalah kekuatan Dewa. Naga Api. Mata Siaping berbinar saat dia merasakan api datang dari Raja Draconian. Dia bisa merasakan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya bergerak, dan itu dipenuhi dengan keserakahan, keinginan, dan keinginan untuk melahap. Kita harus tahu bahwa garis keturunan Golden Crow of Hell jarang menginginkan apapun. Itu seperti Dewa yang tinggi dan perkasa, dan dia tidak tertarik pada apapun di dunia fana. Tapi sekarang, ia tertarik pada api naga, dan ia memiliki keinginan untuk melahapnya. Jelas sekali bahwa api naga akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan di tubuhnya. Tidak diragukan lagi, api naga itu seperti api setan kekeringan, api kehidupan, esensi matahari, dan api lainnya. Itu adalah salah satu api langka di dunia, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, ini hanya untuk makhluk hidup lainnya. Bagi Siaping, yang memiliki garis keturunan gagak emas neraka, api langka ini adalah makanan yang harus dia santap. Dia adalah penguasa segala api. Matilah, manusia. Terima kemarahan Dewa Naga. Kamu makhluk najis, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Dalam sekejap, puluhan Raja Draconian akhirnya siap. Mereka memurnikan api naga di tubuh mereka dan mengumpulkannya untuk membentuk bola api merah seukuran kepalan tangan. Bola api merah itu bergemuruh saat berputar, dan sepertinya ada naga sejati di kedalaman bola api itu. Nyala api membakar sekelilingnya, dan mengeluarkan panas yang sangat tinggi, merusak cahaya dan melahap segalanya. Desir. Di bawah kendali Raja Draconian, bola api merah itu sangat cepat, dan menghantam tubuh siaping seperti misil yang akurat. Oh tidak, ini sudah berakhir, siaping sudah selesai. Bai Lihudan yang lainnya ingin memperingatkan siaping untuk tidak menghadapi kemarahan Dewa Naga secara langsung dan dia harus menghindarinya, tetapi Raja Draconian terlalu cepat, dan mereka tidak dapat melakukan apapun bahkan jika mereka menginginkannya. Apa yang membuat mereka semakin khawatir adalah bahwa siaping dengan bodohnya berdiri di tempatnya, dan dia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia bermaksud untuk melakukan serangan langsung. Hal ini membuat mereka merasa semakin putus asa, dan mereka berpikir bahwa siaping tidak tahu betapa mengerikannya nyala api ini. Haha, manusia bodoh, takusangka dia ingin menghadapi kemarahan Dewa Naga secara langsung. Dasar orang bodoh, bahkan Raja Draconian kita tidak akan berani menghadapinya secara langsung, karena takut mati terbakar. Manusia ini akhirnya tamat, dia akan berubah menjadi abu saat dia bersentuhan dengan api naga. Kami akhirnya membunuh manusia mirip monster ini, dan melenyapkan musuh besar Raja Draconian kami. Matilah, semua manusia rendahan yang menentang Raja Draconian kita harus mati. Terima kasih telah menonton!